Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan jangan lupa beristirahat senjenak sambil menikmati video menarik dari kami. Tim Badminton Putra Indonesia mengakhiri pacaklik 19 tahun untuk menjuarai Thomas Cup 2020. Penantian yang panjang itu mereka dapatkan usai mengalahkan rival abadi mereka di partai final, Cina dengan skor 3-0. Di balik kemenangan itu banyak pertanyaan yang timbul mengenai jumlah nominal uang yang diterima khusus untuk para juara. Ternyata sepanjang sejarah piala Thomas dan Uber Cup, tidak ada hadiah berupa uang tunai baik untuk tim juara 1, 2, dan 3. Namun meski demikian, piala Thomas dan Uber Cup merupakan turnamen bergengsi yang tidak berbicara soal uang, melainkan soal pengakuan dan catatan sejarah dari negara yang berhasil juara. Meski tak ada nominal uang tunai dari Federasi Badminton Dunia, tetapi negara, klub, dan pihak perorangan rela memberikan para atlet Thomas Cup bonus berupa uang dalam jumlah yang cukup besar. Contohnya saja, seorang pengusaha beras yang dikutip dari situs Tribunews rela mengocek dana pribadinya sebesar 500 juta untuk diberikan kepada tim Thomas Cup Indonesia. Banjir bonus hingga membuat rekening para atlet menggendut. Berikut ini, admin sudah merangkum deretan atlet badminton Indonesia terkaya tahun 2021. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Gracia Pauling Atlet berusia 34 tahun ini memiliki karir cukup bersinar sebagai seorang pebulu tangkis wanita. Aktif bermain sejak tahun 2003 hingga sekarang, Gracia Pauling berhasil mengantongi sejumlah trofi bergengsi, baik nasional hingga internasional. Pencapaian tertingginya adalah saat ia berhasil menjuarai Olimpia de Tokyo tahun 2020 bersama pasangannya Apriani Rahayu. Berkat kemenangan itu, Gracia Pauling mendapatkan bonus sebesar 5,5 miliar dari Jokowi, hadiah rumah senilai 3,3 miliar dari Jaya Raya Group, apartemen seharga 680 juta rupiah, tanah seluas 500 meter kubik dari wali kota Tomohon, yang membuat Gracia Pauling mengukuhkan diri sebagai atlet badminton wanita terkaya di negeri ini. Kekayaan Gracia tidak hanya didapat dari dunia bulu tangkis saja. Ia tercatat juga memiliki gurita bisnis yang bergerak di bidang properti dan juga merek sepatu. Gracia juga mendirikan perumahan Grazia Residence yang berlokasi di kota Tomohon. Tidak kebayangkan betapa banyaknya aset kekayaan yang dimiliki atlet wanita berpostur tinggi 164 cm tersebut. 2. Hendra Setiawan Nama Hendra Setiawan cukup disegani di dunia bulu tangkis internasional. Turun dalam formasi ganda putra, bisa dikatakan hampir semua gelar dari turnamen bergengsi bulu tangkis telah dikantonginya. Tak heran, hal itu juga berdampak baik untuk rekeningnya yang semakin menggendut. Diketahui sejak awal karirnya hingga sekarang, Hendra sudah mengumpulkan kekayaan senilai 250 miliar rupiah, yang ditotal dari bonus yang didapatnya sebagai juara dan juga runner-up selama ini. Tak heran, jika Hendra Setiawan memiliki hunian mega dan juga kendaraan mewah yang terparkir di depan rumahnya. 3. Muhammad Ahsan Atlet yang sudah tak muda ini belum memikirkan gantung rakyat di usianya sekarang yang menginjak umur 34 tahun. Dia merupakan atlet ganda putra Indonesia tersukses sepanjang sejarah bersama Hendra Setiawan. Dan juga tercatat sebagai salah satu atlet bulu tangkis yang memiliki aset kekayaan fantastis. Diketahui saat ini, Muhammad Ahsan memiliki gurita bisnis mulai dari properti seperti villa dan juga usaha kuliner. Penambakan mewah bisnis villa yang diberi nama King Villa itu terletak di Bogor. Dengan fasilitas super lengkap dan juga pemandangan yang indah. Untuk bisnis ini saja, Muhammad Ahsan menginvestasikan dana puluhan miliar. Tak sampai di situ, kekayaan terus semakin bertambah lewat bisnis kuliner yang dijalankannya bersama sang istri. Gak kebayang berapa total keuntungan yang didapat pria kelahiran Palembang ini di luar dirinya sebagai seorang atlet yang masih aktif. 4. Jonathan Christie Atlet tampan Jonathan Christie tengah merasakan puncak popularitasnya, baik sebagai atlet ataupun sebagai bintang iklan. Ya, saat ini, Jonathan Christie digadang-gadang sebagai atlet terkaya urutan nomor 4 dengan kekayaannya mencapai 35 miliar rupiah. Hal itu ia dapatkan tak hanya dari menjuarai turnamen bergengsi, melainkan dari bisnis produk fashion hoodie, tote bag, cha, dan aksesoris lainnya. Jonathan memang selain sebagai atlet, ia juga merambah dunia model dan bintang iklan. Jadi tak heran, kekayaan atlet berusia 24 tahun ini semakin terus bertambah. 5. Antoni Ginting Pebulu tangkis Antoni Ginting saat ini tengah naik pamornya seiring dengan serangkaian prestasi yang diborongnya. Ia tercatat juga sebagai salah satu atlet badminton terkaya yang masih aktif bermain sebagai tunggal putra. Pada tahun 2019 saja, atlet berusia 25 tahun ini sudah mengantongi pundi-pundi kekayaan sebesar 3,53 miliar rupiah. Padahal di tahun itu, ia tercatat tidak pernah menjuarai satu pun turnamen. Lantas, bagaimana kekayaannya di tahun 2021 ini? Tak mengherankan, jika Antoni Ginting masuk dalam daftar atlet terkaya, Apalagi sejak prestasinya turut andil dalam membawa tim Indonesia menjuarai Thomas Cup 2021. Bisa dipastikan kalau aset kekayaan atlet kelahiran Cimahi itu naik hingga 300 persen. Hmm, hebat juga ya! Masih muda udah tajir! 6. Marcus Gideon Sebagai atlet badminton ganda putra, Marcus Gideon cukup sukses menjuarai turnamen-turnamen bergengsi yang membuat pasangan ganda putra Indonesia itu bertahta di peringkat teratas. Tak heran, bonus pun mengucur deras ke rekening atlet berusia 30 tahun ini yang menambah aset kekayaannya. Bagi Marcus Gideon, salah satu harta kekayaannya terletak pada koleksi mobil mewah yang ia miliki. Meski begitu, ia mengaku bukan kolektor mobil mewah. Marcus Gideon memiliki dua mobil mewah, yaitu Toyota Alphard dan mobil sport Toyota Supra. Kekayaan Marcus tak sampai di situ saja. Ia juga memiliki aset sebuah lembaga Akademi Bulu Tangkis yang memiliki 10 lapangan berstandar. Marcus juga memiliki bisnis kafe dan restoran. Jadi tak heran jika Marcus bisa sekaya ini. Namun, pria kelahiran Jakarta itu memilih untuk hidup sederhana. 7. Kevin Sanjaya Pebulu tangkis Kevin Sanjaya tengah memasuki era keemasannya dalam dunia badminton. Ia memiliki sejuta penggemar berkat aksi-aksi heroiknya di atas lapangan. Meski usianya baru 26 tahun, ia sudah mengantongi sejumlah gelar prestisius sebagai seorang atlet. Tak heran, hal ini membuat kekayaan Kevin Sanjaya semakin hari semakin bertambah. Ada pun kekayaan yang didapatnya, tidak hanya bergantung dari profesinya sebagai seorang atlet profesional. Diketahui, saat ini Kevin memiliki 5 sumber kekayaan, yaitu hadiah kejuaraan internasional, bonus sponsor, bintang iklan, endorsement produk, dan bisnis minuman. Tak hanya itu, Kevin Sanjaya juga diam-diam tengah menginvestasikan uangnya untuk bisnis properti dan juga Gideon Badminton Hall sebagai sarana pengembangan bulu tangkis generasi muda. Ia juga sedang membangun rumah mewah di salah satu sudut kota Jakarta. Tak sampai di situ, Kevin Sanjaya juga memiliki mobil Ford Mustang seri EcoBoost. Mobil ini dibanderol dengan harga 8 hingga 15 miliar rupiah. Tak heran jika Kevin Sanjaya masuk dalam daftar atlet badminton terkaya di tahun 2021. Oke guys, itulah rangkuman 7 atlet dengan kekayaan fantastis. Membuktikan bahwa di era sekarang ini, pemerintah mulai menghargai keringat para atlet yang berjuang mengharumkan nama bangsa kita. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!